Militer Israel dilaporkan meningkatkan pengawasan dengan program pengenalan wajah yang terintegrasi dengan jaringan kamera dan aplikasi ponsel untuk melacak dan memantau warga Palestina di wilayah tepi barat kota Hebron yang kini diduduki Israel. Teknologi pengenalan wajah tersebut terhubung dengan aplikasi ponsel bernama Blue Wolf. Aplikasi ini digunakan untuk mengambil foto warga Palestina dan dicocokkan dengan database gambar dalam skala besar. Ponsel tentara akan bergedip dengan warna tertentu untuk menandakan apakah orang itu harus ditahan, ditangkap, atau dibiarkan saja karena tidak mengganggu. Salah satu mantan tentara Israel mengungkapkan, aplikasi Blue Wolf adalah versi kecil dari database lain yang lebih besar, yaitu Wolfpack. Wolfpack berisi informasi mulai dari foto-foto individu, sejarah keluarga, pendidikan mereka, hingga peringkat keamanan dari hampir setiap warga Palestina di wilayah tepi barat. Pada 2020 lalu, tentara Israel disebut membangun database Wolfpack dengan mengambil ribuan foto warga Palestina, termasuk anak-anak dan orang tua. Lalu, foto-foto tersebut diunggah melalui aplikasi ponsel Blue Wolf. Hadiah akan diberikan kepada mereka yang paling banyak mengambil foto warga Palestina. Selain itu, jaringan pemantau tentara Israel juga dilaporkan memasang jaringan kamera di wilayah kota Hebron. Kamera-kamera pengenal wajah ini dipasang di pos-pos pemeriksaan untuk mengidentifikasi warga Palestina. Bahkan, kamera di pos pemeriksaan dapat mengenali kendaraan dan mencocokkannya dengan pemiliknya tanpa mendaftarkan plat nomornya. Selain itu, ada pula kamera pengawas yang beberapa diarahkan ke rumah-rumah penduduk. Sejumlah organisasi hak sipil menilai sistem pengawasan ini melanggar privasi. Apalagi, sistem pengenalan wajah ini memiliki tingkat akurasi yang sangat bervariasi, yang justru bisa membahayakan individu apabila sistem salah mengidentifikasi. Israel Defense Force atau IDF berdali, sistem operasi keamanan ini adalah bagian dari peran melawan teronisme dan upaya meningkatkan kualitas hidup penduduk Palestina di wilayah tepi barat. Terima kasih telah menonton!